Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Oke, pada video kali ini saya membagikan bagaimana cara melihat email dan kata sandi yang lupa di hp kita Oke, jika teman-teman lupa dengan email dan juga kata sandi di hp kalian Silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai Baik ya teman-teman, disini kita masuk di setelan atau di pengaturan ponsel kita ya Nah, disini masuk di pengaturan atau di setelan Lalu disini silahkan kalian gulir Nah, kemudian silahkan kalian cari pengguna dan akun ya Biasanya di hp lain itu disini hanya akun ya Dan juga ada yang seperti ini, pengguna dan akun Oke, disini kita klik pengguna dan akun Lalu disini ada beberapa akun ya teman-teman Nah, itu adalah akun-akun di aplikasi yang kita gunakan di hp kita Nah, kemudian disini ada kata sandi dan ada google nih Ini ada google ya Nah, ini bisa dilihat Disini ada google, kita klik Oke teman-teman, disini ada 3 akun ya di hp saya Ini kalau kalian selalu menyimpan sandi untuk akun aplikasi yang kalian gunakan Akan pasti disini lebih banyak akun ya Misalkan seperti facebook ya atau tiktok Jika memang kalian menyimpan sandi kalian di google Itu pasti akan muncul disini Nah, kemudian untuk melihat email yang sering kita gunakan Disini kita klik aja google Kemudian masukkan sandi layar hp Nah, kemudian akan muncul dan tampil inilah untuk email di hp kita Tentunya email yang kita daftarkan di google ya teman-teman Atau istilah lainnya adalah gmail ya Atau akun google Nah, untuk melihat kata sandinya sendiri Ini ada di bagian bawahnya ini Yaitu masih titik-titik ini Masih berupa sensor Dan untuk melihatnya ini mudah sekali Tinggal klik aja icon mata ini Dengan di klik icon mata di samping kanan ini Maka untuk password atau kata sandi dari email ini sendiri Akan langsung muncul di bagian bawah ini Ya Akan langsung muncul di bagian bawah ini Dan akan terbaca titik-titik ini Bacaannya apa atau sandinya apa Baik ya teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jika berhasil jangan lupa like dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel kami Terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Salam